Intro Pada tahun 1299 terdapat seorang tokoh berdarah Turki yang bermimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Tokoh ini bernama Osman Gazi, anak dari Erturul Gazi. Dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata dan mereka berhasil membuat dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Usmani sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman Gazi. Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Usmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Usmani dari awal mula, masa kebangkitan, hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Usmani dari muka bumi ini. Selamat menonton! Sejarah Turki Usmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Usmani pertama pada tahun 1299. Ia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Usmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperluas kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Usmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Usmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting. Seperti Thessalonica milik bangsa Venezia pada tahun 1387, kemudian pada tahun 1389, mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Usmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu, dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun, Turki Usmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Beyazid yang berhasil membuat wilayah Turki Usmani menjadi dua kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Yilderem Beyazid atau Sultan Beyazid Sang Petir. Sayang sekali, Sultan Beyazid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Usmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian, terjadi peperangan Angkara antara Sultan Beyazid dan Sultan Timur. Namun, Sultan Beyazid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Usmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut, anak Sultan Beyazid ingin mengambil kembali tahta dinasti Turki Usmani. Kemudian, kekacauan pada waktu itu berhasil diredakan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed I dan mengembalikan kekuatan Turki Usmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed I yang bernama Sultan Murad II adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Usmani yang hilang pada peperangan Angkara. Sultan Murad II berhasil mengalahkan tentara gabungan Kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Warna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Usmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad II, Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul dan Kota Istanbul kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Usmani dan dengan segera kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan internasional. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa pada tahun 1453 sampai tahun 1481 dan ketika beliau meninggal, anaknya yang bernama Sultan Bayazid II menjadi penerusnya. Keberhasilan Turki Usmani dalam menaklukkan kota Konstantinopel menandai bahwa mereka memiliki kekuatan besar yang berada di bagian tenggara Eropa dan wilayah timur Mediterania. Para penguasa patriarki ortodok mengakui kekuasaan dinasti Turki Usmani atas pemerintahan Nuenesia kala itu. Mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari kebangkitan dinasti Turki Usmani. Pada abad 15 dan 16 Masehi, dinasti Turki Usmani memiliki kekuatan dalam menaklukkan wilayah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1517, di bawah pemerintahan Sultan Selim I, Turki Usmani berhasil menaklukkan kota Mesir, Syria, wilayah Arab, dan juga tanah Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dalam penaklukkan ini, mereka menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah timur tengah. Hal ini karena tidak ada yang bisa pergi ke wilayah barat atau timur tanpa melewati wilayah dinasti Turki Usmani. Dinasti Turki Usmani pun menjadi kaya raya karena wilayah perdagangan dunia antara Eropa dan Asia dalam kekuasaannya. Kapal perang Turki Usmani juga menjadi andil yang sangat besar dalam memperluas dan mempertahankan wilayah perdagangan laut. Seperti kompetisi mereka dengan Italia di wilayah perairan Laut Hitam dan Laut Mediterania, serta dengan Portugis di wilayah Laut Merah dan Samudera Hindia. Selama pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566, Turki Usmani mencapai puncak kekuasaan dan dominasinya di seluruh dunia. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan suksesor dari Sultan Selim pertama dan membuat banyak sekali pengaruh dalam sejarah Turki Usmani. Salah satunya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni membuat peraturan hukum dan peradilan yang sangat efesien, sehingga setiap orang mendapatkan hak dan keadilannya di masa itu. Setelah memenangkan pertempuran Mohawks pada tahun 1526, Sultan Sulaiman Al-Kanuni kemudian membangun dinasti Turki Usmani di wilayah Hungaria saat ini dan wilayah Eropa Tengah. Ia juga melakukan penaklukan Bagdad dari orang Persia dan mengendalikan wilayah Mesopotamia serta membangun kapal perang di Teluk Persia. Waktu itu jumlah penduduk Turki Usmani diperkirakan sekitar 15 juta orang sampai akhir kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Semenjak tahun 1600, pemerintahan dinasti Turki Usmani mulai kewalahan dengan tentara yang dimilikinya karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Selain itu, pemerintahan dinasti Turki Usmani juga tertekan karena ada seruan militer dari Austria dan juga Persia yang terus menghantui mereka. Konflik yang terjadi mempengaruhi sumber penghasilan pemerintahan dan juga mengganggu benteng pertahanan Turki Usmani di wilayah Barat dan Timur. Sebagai hasilnya, pemerintahan tidak bisa mengatasi kekacauan yang terjadi dan kompetisi perdagangan saat itu dengan efektif. Pada tahun 1912 dan 1913, Turki Usmani hampir kehilangan semua wilayah kekuasaannya di Eropa pada Perang Balkan. Pada tahun 1914, dinasti Turki Usmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama dan dinyadakan kalah perang pada tahun 1818. Gelar Sultan Dinasti Turki Usmani waktu itu resmi dihapuskan pada tahun 1922 dan itu menandai juga telah berakhirnya kekuasaan dinasti Turki Usmani. Dan waktu itu, sisa dari wilayah kekuasaan dinasti Turki Usmani dirombak total dan berubah menjadi sebuah negara demokratis bernama Turkiye Jumhuriyeti atau negara Republik Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1923, dinasti Turki Usmani hanya meninggalkan pusaka yang luar biasa setelah berkuasa selama lebih dari 600 tahun lamanya. Mereka akan selalu diingat karena dominasi kekuasaan militernya yang luar biasa, inovasinya, kekayaan budaya dan etniknya, toleransi beragamanya, dan juga keajaiban bangunan Ayasofya yang masih berdiri megah hingga saat ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk dukung kami untuk dapat membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara klik like dan subscribe dan jangan lupa meninggalkan komentar yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.